Desli Kagansa bersama istri dan putrinya menjadi salah satu pengusaha wisata yang terdampak akibat belum berakhirnya pandemi COVID-19. Sejak Maret 2020 lalu, penginapan yang dikelola keluarga ini tidak menerima reservasi dari tamu. Padahal sebelumnya penginapan yang berlokasi di pesisir Pantai Paniki di Kepulauan Sitaro ini menerima wisatawan dari Manca Negara dan nyaris setiap minggu selalu menerima tamu yang datang berwisata ke Pulau Siau. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Desli Kagansa sebagai Kepala Keluarga terpaksa menjadi sopir untuk mempertahankan pendapatan, sembari terus merawat penginapan. Tamu saat ini kami mengalami kekurangan karena keadaan yang dialami sekarang COVID-19 akhirnya tamu sudah jarang lagi datang ke Pulau Sitaro. Mungkin sudah berapa lama Pak tidak menerima tamu lagi Pak? Sekitar sudah satu tahun berlalu. Biasanya dulu masih ada tamu, biasanya tamu itu datang dari mana Pak? Biasa tamu datangnya dari negara Jerman, dari Perancis, dari Malta, dan terakhirnya dari Jepang. Ya, biasanya nggak sampai satu bulan, satu minggu bisa ada tamu. Iya, ada tamu. Kini keluarga kecil ini hanya berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga pariwisata kembali dibuka dan wisataun bisa datang ke Pulau Siau, kebupaten Kepulau Sitaro. Jufri Kasembala, Kompasif Sitaro, Sulawesi Utara Kepulau Sitaro Kepulau Sitaro